Yang kepenularan COVID-19 di Indonesia diprediksi akan semakin meningkat dan semakin sulit dikendalikan. Ini terjadi karena terbentuknya klaster-klaster baru penularan setelah adanya rangkaian unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah beberapa hari lalu. Unjuk rasa buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu dikhawatirkan menjadi ajang penularan COVID-19. Hal ini akan menambah jumlah angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Di Jakarta saja, dari puluhan demonstran yang ditangkap karena terlibat aksi anarkitis, 30 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan harus menjalani isolasi di Tower 9 Wisma Karantina Pademangan. Ketua Timitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adib Kumaidi, mengatakan kerumunan dan aksi yang tidak menerapkan protokol kesehatan berpotensi besar untuk terjadinya penularan dan muncul klaster baru. Lonjakan kasus COVID-19 akibat demonstrasi belum bisa dilihat dalam waktu dekat ini. Namun, lonjakan kasus COVID-19 berpotensi muncul dalam satu hingga dua pekan ke depan. Aktivitas-aktivitas yang tidak bisa atau tidak melakukan protokol dengan baik, maka itu akan bisa menjadi satu resiko untuk menjadi sumber penularan. Dan ini tentunya kita bisa lihat kemarin, dan ini menjadi kekhawatiran dari kami, para tenaga kesehatan, hal yang membuat satu peristiwa terutama sebuah aksi demonstrasi tersebut dengan berkumpulnya beberapa orang, bahkan sampai ribuan orang, maka ini mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada aktivitas lain. Saat ini, kasus penularan COVID-19 di Indonesia terus melonjak dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan semenjak pandemi ini muncul pada Maret lalu. Dalam sehari, rata-rata kini 4.000 orang Indonesia dinyatakan terinfeksi COVID-19. Selain klaster demo, para pakar kesehatan juga khawatir pelaksanaan pilkada serentak yang tetap dipaksakan digelar di tengah pandemi juga akan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Desakan untuk menunda pilkada masih terus digaungkan meski pemerintah telah menyatakan tak akan menunda pilkada.